30 Petuah Orang Arif Dengarkan, aku akan mengajarkan kepadamu Petuah Orang Arif. Perhatikanlah pengajaranku. Engkau akan senang apabila pengajaranku itu kau simpan dalam hatimu, karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, karena aku ingin kau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. 30 Petuah sudah kutuliskan untukmu. Petuah, Petuah yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik, dan yang akan mengajarkan kepadamu apa yang sungguh-sungguh benar. Nanti, jika kau ditanyai, kau dapat memberi jawaban yang tepat. 1. Janganlah merugikan orang miskin, hanya karena ia lemah, dan di sidang pengadilan janganlah memperkosa hak orang yang tak berdaya, sebab Tuhan akan membela perkara mereka dan mencabut nyawa orang yang menindas mereka. 2. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. 3. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu pun akan disita. 4. Janganlah sekali-kali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. 5. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. 6. Jika engkau duduk makan dengan seorang pembesar, ingatlah siapa dia. Bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, tahanlah keinginanmu itu. Jangan rakus akan makanan enak yang dihidangkannya, barangkali ia hendak menjebak engkau. 7. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu itu, sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap, seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung raja wali. 8. Jangan makan bersama orang kikir. Jangan pula ingin akan makanannya yang lezat, sebab ia akan berkata, Mari makan, silahkan tambah lagi, padahal maksudnya bukan begitu. Ia bermulut manis tapi hati lain. Nanti apa yang sudah kau telan, kau muntahkan kembali, dan semua kata-katamu yang manis kepadanya tak ada gunanya. 9. Janganlah menasihati orang bodoh. Ia tidak akan menghargai nasihatmu itu. 10. Janganlah sekali-kali memindahkan batas tanah warisan atau mengambil tanah kepunyaan yatim piatu, sebab Tuhan adalah pembela yang kuat. Dialah yang akan membela mereka melawan engkau. 11. Perhatikanlah ajaran gurumu dan belajarlah sebanyak mungkin. 12. Janganlah segan-segan mendidik anakmu, jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. 13. Anakku, aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. 14. Janganlah iri hati kepada orang berdosa, taatlah selalu kepada Allah, supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. 15. Dengarkan, anakku, jadilah bijaksana. 16. Perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. 16. Taatilah ayahmu, sebab tanpa dia engkau tidak ada. 17. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. 18. Ajaran yang benar, hikmat didikan, dan pengertian, semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. 19. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. 20. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. 21. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. 22. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. 23. Perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku, anakku. 24. Perempuan nakal yang melacur adalah perangkap yang berbahaya. 25. Mereka menghadang seperti perampok dan membuat banyak laki-laki berzinah. 26. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak, dan sering mengecap minuman keras? 27. Orang itu sengsara dan menderita. 28. Ia selalu bertengkar dan mengeluh. 29. Matanya merah dan badannya luka-luka, padahal semuanya itu dapat dihindarinya. 29. Janganlah membiarkan anggur menggodamu, sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas, serta mengalir masuk dengan nikmat ke dalam tenggorokan. 30. Esok paginya engkau merasa seperti telah dipagut ular berbisa. 31. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau dan mulutmu mengoceh. 31. Engkau merasa seperti berada pada ujung tiang kapal di tengah lautan. 32. Kepalamu pusing dan engkau terhuyung-huyung. 33. Lalu kau akan berkata, rupanya aku dipukul dan ditampar orang, tetapi aku tak dapat mengingat apa yang telah terjadi. 34. Aduh, aku ngantuk sekali, aku perlu minum lagi. 19. Janganlah iri kepada orang jahat dan janganlah ingin berkawan dengan mereka. Mereka hanya memikirkan kekejaman dan hanya membicarakan apa yang mencelakakan. 20. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, 20. Maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. 21. Orang bijaksana lebih berwibawa daripada orang kuat. 21. Pengetahuan lebih penting daripada tenaga, karena sebelum bertempur harus ada rencana yang matang dahulu, dan semakin banyak penasihat, semakin besar kemungkinan akan menang. 22. Orang bodoh tidak dapat menyelami hikmat. 23. Ia tidak dapat berkata apa-apa kalau orang sedang membicarakan hal-hal penting. 23. Orang yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut perusuh. 24. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. 25. Jangan ragu-ragu membebaskan orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, 26. Selamatkanlah orang yang sedang digiring ke tempat penggantungan. 27. Boleh saja kau berkata, itu bukan urusanku. 28. Tetapi Allah mengawasi engkau, ia mengetahui dan mengadili pikiranmu. 29. Ia membalas manusia menurut perbuatannya. 26. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik. 27. Sebagai mana madu dari sarang lebah, manis untuk dimakan, begitu pula hikmat baik untuk jiwamu. 27. Jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. 27. Janganlah seperti orang jahat yang bersepakat merampok orang jujur dan merampas rumahnya. 28. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. 28. Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. 28. Janganlah senang kalau musuhmu celaka, dan janganlah gembira kalau ia jatuh. 29. Sebab, pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu, dan menilainya jahat, lalu tidak lagi menghukum musuhmu itu. 29. Jangan jengkel atau iri kepada orang jahat. 30. Orang jahat tidak punya masa depan, dan tidak punya harapan. 30. Anakku, takutlah kepada Tuhan, dan hormatilah Raja. 30. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. 31. Orang yang semacam itu bisa hancur dalam sekejap, karena bencana yang ditimbulkan Allah atau Raja bukanlah perkara kecil. 32. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. 33. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. 33. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. 34. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. 34. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka.